Pada selasa 26 Juli malam WIB, Lehiya Gedas mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah berpisah dengan pemain asal Indonesia, Witan Sulaiman. Lehiya bukan hanya melepas Witan, tapi juga back asal Polandia berusia 22 tahun, Rafal Kobrin. Karir Witan di Lehiya memang stagnan, dan ia sempat dipinjamkan ke FK Senika. Di sana, Witan mencatatkan 12 penampilan, dan kerap tampil sebagai starter. Menit bermain Witan di Lechiani Hill, dan itu menjadi salah satu pertimbangan untuk kedua pihak memutuskan berpisah jelang bergulirnya kompetisi musim ini. Keputusan Witan meninggalkan Lehiya ikut memicu reaksi netizen Indonesia. Sebagian besar warganet membanjiri kolom komentar Instagram Lehiya sambil menulis pesan unfollow. Secara karir memang pemain Indonesia tak begitu menonjol, tapi eksposur pemain tanah air di dunia maya kerap turut mengangkat pamor klub yang mereka bela, seperti Witan bersama Lehiya Gedas. Belum diketahui kemana destinasi Witan selanjutnya, namun bukan tidak mungkin ia ingin tetap berkarir di Eropa. Selain itu, ada juga kemungkinan Witan dibawa ke Korea Selatan oleh Shin Tae-yong, seperti halnya Asnawi Mangku Alam yang kini membelaan Sun Greeners. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!